Eng Jiao Wong Jilid 25. Mendengar pengutaraan itu, si orang tua kurus tertawa gelak-gelak. Karena kau tidak mau dengar kebaikanku, aku tak dapat berbuat suatu apa, ia bilang, terpaksa aku mesti layani padamu. Hui Loong Hiong, silahkan kau berikan pengajaran kepada Kuhau Tian Hui menyahuti dengan seman baiklah lalu tubuhnya loncat maju, berbareng dengan mana, tangannya sudah menyekal cambuknya atau ruyung lemas, yang di antara sinar rembulan memperlihatkan cahaya kuning emas. Tetapi, menghadapi dia, si orang tua tetap bertangan kosong. Sahabat, apakah kau sengaja memandang rendah pada Kuh Tian Hui tanya seraya ia mundur pula dua tindak, matanya mengawasi dengan tajam. Aku telah siapkan senjataku, kau sendiri masih bertangan kosong. Jikalau kau tidak mau gunai senjata, baik aku nanti temani kau dengan tangan kosong juga. Setelah berkata begitu, ia hendak simpan pula cambuknya. Hui Loong Hiong, kau benar-benar satu sahabat baik berkata si orang tua sambil tertawa. Karena kau begini mengalah, baiklah, aku suka mengiringi kau. Ia lantas merabah pinggangnya, lalu dengan menerbitkan suara, ia keluarkan ruyung lemasnya yang bisa dipakai melibat pinggang, yang dinamakan Siang Tau Gin Si Ye Hang Leong Pang, panjangnya lima kaki enam dim, kedua kepalanya, yang berukiran nagaan, ada berujung tajam, ada gaotannya juga. Senjata ini bisa dipakai duanya sebagai cambuk atau riung. Si kurus kering terperanjat kapan dia saksikan gegamannya lawan itu. Apakah dia bukannya yang tiaw, ia kata dalam hatinya. Tapi ia tidak sempat menduga, karena si orang tua sudah lantas kata padanya baiklah, sekarang kita jangan sungkan lagi, sebab urusan tak dapat didamaikan, kita putuskan dengan kekuatan senjata saja. Hau Wai Loong Hiong, kau tentunya ketahui tentang diriku si tua bangka, adalah biasanya bagiku, kecuali sangat terpaksa, aku tidak pernah hunus senjata, maka sekarang, setelah gegamanku dikeluarkan, sulit untuk simpan itu pula. Nah, sambutlah senjataku ini. Sejak permulaan menyaksikan kegesitan orang, Hao Tianhui sudah curiga dan menduga pada salah satu dari Yan Tiao Xiang Hiap, dua saudara dari Tit Le'e, adalah setelah melihat senjata itu, baharu ia dapat kepastian. Karena mana ia jadi terkejut. Benar situa kurus ini ada Jaya Ayekim Kong Nahao, yalah Yan Tiao Xiang Hiap yang kedua. Ia pun kaget sebab ia tahu, di antara orang seperguruan dengan ia, ada yang punyakan perhubungan kepada jago dari Tit Le'e ini. Ia insaf bahwa ia hadapi satu musuh sangat tangguh. Masih syukur baginya selagi ia hendak sebut gelaran musuhnya, Nahao cegat padanya, karena itu, ia jadi teruskan berpura tidak kenal orang tua ini. Ia malah menyahuti baik, sahabat. Aku tanya kau dengan maksud baik, kau tidak sudi beritahukan namamu, nyatalah kau pandang tak mata padaku. Mari, aku ingin lihat, berapa liahainya ruyungmu. Silahkan kau Majuna Hao mempersilahkan pula dengan tantangannya. Dengan hampir berbareng, keduanya loncat ke jalan besar yang sunyi, sama sekali tanpa perdengarkan suara apa juga, mereka lantas bersiap, mereka mendekati satu pada lain. Akan tetapi si orang tua tidak lantas menyerang, dia hanya berjalan berputaran, apabila dia didekati, dia jauhkan diri dengan gerakan kaki yang dipercepat. Sampai tiga kali dia jauhkan diri secara demikian. Hao Tianhui mengerti bahwa orang hendak mengalah, dari itu, sambil terus ikut berputar ia menegur sahabat, jangan kasungkan, silahkan mulai. Berlaku hormat tak ada terlebih baik daripada turut perintah, maafkan aku bersikap kurang ajar, sahut si orang tua, yang lantas saja putar tubuh dan maju, sambil ruyungnya dibikin lempang, dalam gerakan pehco atau sin atau ular putih muntahkan bisa. Tui Ye Hang Tia Chie Tiao lihat gegaman musuh mengarah dadanya, lantas dia ketok ruyung itu dengan cambuknya, dia gunai tenaga penuh, dengan harapan bisa bikin terlepas dan terlempar senjata musuh. Nah Hao tidak kasih ruyungnya diketok, ia menarik pulang dengan cepat, lalu dari bawah ia balas mengetok dengan gerakan Kim Leong Pabue atau naga emas menggoyang ekor. Ia berhasil dengan gerakannya ini, hingga Tianhui jadi terperanjat, karena cambuknya terpukul mental, hampir terlepas dari cekalan. Karena ini, dia jadi semakin insaf liahainya musuh. Sambil menarik pulang cambuknya, dia terus menyerang pula, dengan pukulan tai pengtian Chie atau burung Garuda pentang sayap. Dari berada di sebelah kiri, si orang tua bertelit mundur, tetapi tanpa sangsi lagi, selagi cambuk lawan mengenai tempat kosong, ia loncat maju menyerang dengan ou leong pabue atau naga hitam menggoyang ekor. Kembali kedua senjata beradu dengan keras, sampai menerbitkan suara nyaring. Memang kedua senjata, walaupun lemas, bisa dipakai keras. Apa yang beda adalah gerak tipunya, dan senjatanya si orang tua bisa dipakai sekalian sebagai tumba. Oleh karena gerakan mereka sama gesit, dengan lekas mereka sudah bertempur lebih daripada setpuluh jurus. Hao Tianhoui berkelahi dengan sungguh untuk lindungi kehormatannya, karena sudah 30 tahun lebih ia menjagoy dalam kalangan Kang Ou. Ia telah gunai tipu cambuknya yang terdiri dari 128 jurus. Di sebelah dia, si orang tua juga tidak mau mengerti, siapa telah guna ilmu silatnya Cip Cap Jiye Eng Chia Kun dalam mana ada berikut ilmu Tungbak Pek Wan Chio dan ilmu Toya Cheng Tian Kun yang terdiri dari 36 jalan, Saca Plak Lou. Lagi sepuluh jurus telah dilewatkan, masih mereka sama tandingan, tetapi setelah itu, mendadak si orang tua tinggalkan lawannya dengan lompat ke samping, terus ia loncat lebih jauh ke atas rumah. Dengan gerakannya Hawi Niaw Cho An Lim atau burung terbang menembusi rimba dari atas genteng, sambil memutar tubuh, ia kata pada lawannya Elo On Hiong, Kim Sia Siau kau opianmu benar lihai, aku yang rendah kagum sekali. Tapi jalan besar ini ada sempit, di sini kau tidak leluasa keluarkan semua kepandayanmu, maka mari kita pergi ke sana, itu tegalan kosong yang lebar, di sana bisalah kau berikan pengajaran padaku. Mari aku pimpin kau ke sana. Tanpa tunggu jawaban, orang tua itu putar tubuhnya, untuk berlari-lari. Hau Tian Haui loncat naik ke genteng, ia mengejar sambil berseru pertempuran belum berakhir, siapa menang dan siapa kalah masih belum ketahuan, kau hendak menyingkir kemana? Perbuatannya si orang tua membuat heran semua Piao Su dan kawannya. Dia belum kalah, dia tidak keteter, kenapa dia angkat kaki? Tai Kek Liu Hangcun tepuk tangan terhadap Suma Siu Chiang, kawan itu segera datang padanya seraya tanya ada apa. Diam Hangcun berseru dengan suara tertahan, seraya tangannya dipakai kutik kawannya itu. Ia batal untuk menjawab kawan itu. Suma Siu Chiang mengerti, tentu ada sebabnya untuk kelakuannya sahabat ini, maka ia tutup mulut, malah ia turut mendek seperti si sahabat. Baharu mereka mendekam, dari rumah depan berkelebat dua bayangan, yang turun di depan pintu hotel, terus masuk ke dalam, kelihatannya dua bayangan itu kenal baik hotel itu. Baharu mereka hendak berbangkit, atau kembali mereka lihat datangnya tiga bayangan lain. Bayangan ini juga sudah lantas masuk ke dalam hotel. Mari kita masuk Hangcun bisiki Suma Siu Chiang. Kelihatannya mereka ada kawan kita, samar nampaknya barusan mereka mencabut bulu angsa pertandaan. Tidak peduli siapa mereka, kita baik dului mereka itu. Suma Siu Chiang setuju, ia manggut. Keduanya lantas melihat kelilingan, lantas mereka hampirkan pintu hotel. Mereka singkirkan bulu angsa mereka, supaya tak ada orang hotel yang dapat lihat. Di dalam, suasana ada sunyi dan gelap, tetapi ternyata tetamu hotel sudah terbangun dari tidurnya, semuanya berdiam di dalam, tentu dengan hati tidak tenteram. Selagi mereka mendekati kamar mereka, pintu kamar sudah lantas dibuka dan satu suara menegur Liu Loosu sudah balik. Mari masuk. Hangcun berdua bertindak masuk. Gio Kong telah nyalakan api. Semua orang sudah balik. Gou Chong Gie dari Chinwye Piao Kiok, duduk dengan dahi dikerutkan, tanda dari kedukaan. Mereka itu sedang bicarakan pengalaman, masing-masing. Terang mereka telah kena dipancing penjahat, tetapi ada yang bertempur dengan si orang tua, yang bikin mereka tidak menyingkir jauh dari hotel mereka. Katanya, si orang tua yang tidak bergegaman, agaknya mengalah, malah dia kata jikalau kau ingin lindungi kehormatan Chinwye Piao Kiok, pergilah ke Tok Xiong Kuan, tunggui aku di sana. Aku tanggung Piao itu tidak kurang sedikit juga, jikalau tidak, namamu sekalian bakal runtuh tanpa obatnya. Sekarang lekas balik ke kamarmu untuk lindungi sisa barangmu. Rombongan Piao Su dari Kang Lam itu bersangsi, pikiran mereka pun pepat, karena nama Wang Yi mereka dari belasan tahun, dalam sekejap saja kena dipermainkan. Mereka sangsi nanti dipermainkan pula si orang tua tak terkenal itu. Gou Chong Ye pernah tanya si dan namanya si orang tua tapi dia itu, dengan mendongkol menjawab aku hidup dalam perantauan, tak perlu kau ketahui namaku. Aku toh bukannya saudaramu. Ada biasa bagiku akan campur urusan lain orang. Kalau kau hendak ketahui juga tentang aku, pergi tanyakan pada bocah si Chiok itu, aku sendiri tiada kebanyakan tempo akan mengobrol denganmu. Ingat ini, Chong Ye lantas tanya Li Yong Ji yang siapa si orang tua itu. Li Yong Ji yang awasi Piao Su itu, ia berdiam. Dia mirip dengan Su Chow Ku A Ye Kim Kong Na Ha O O, jawab ia kemudian. Tentang ini aku tidak berani pastikan. Kedua Su Chow Ku adalah Yan Tiao Siang Hiap, mereka mirip dengan Beng Liang dan Chiao Ken yang tidak pernah berpisahan, atau kalau toh mereka memecah diri, tak pernah dalam jarak terlalu jauh. Kalau dia benar Jie Su Chow, kenapa Toa Su Chow tak ada bersama? Adalah setelah dapat keterangannya Li Yong Ji yang, hatinya Chong Ye jadi lebih tenteram. Ia percaya, apabila benarna Ha O O yang menolong, ia tidak bakal rubuh terusan, kehormatannya akan dapat dikembalikan. Kemudian mereka dapat kenyataan, ketiga penjahat tidak balik pula ke kamarnya. Itu ada tanda bahwa mereka sudah terus angkat kaki. Di akhirnya, Gou Chong Gie dan Suma Siu Chi yang meminta semua orang pergi tidur. Keesoknya pagi, kedua swadagar Kui Tang bicara kepada Chong Gie dan Suma Siu Chi yang. Mereka dapat kenyataan, barang tidak dapat dirampas pulang, mereka tidak dapat bersabar lagi untuk tidak utarakan rasa tak puasnya. Mereka tanya, bagaimana bila barang tetap lenyap? Jangan khawatir, ada orang yang kuntit penjahat itu, Chong Gie terangkan. Mungkin sebelum sampai di Tok Xiong Kuan, mereka akan sudah tersusul dan tercanjak. Piaw Su ini tidak perdulikan saudagar itu, itu pagi sehabis bersantap dan membayar sewaan hotel, ia ajak rombongannya berangkat. Pemandangan alam di sepanjang jalan ada indah, tetapi tidak ada yang sempat perhatikan itu. Selagi mereka jalan di jalanan gili, yang panjang mereka dengar suara kelenengan di kejauhan, lantas kelihatan seekor keledai hitam lari mendatangi dengan keras, dari jauh nampaknya seperti binatang itu tidak ada penunggangannya, sesudah datang dekat baharu terlihat, di bebokongnya sambil mendekam ada bercokol satu orang yang tubuhnya kecil dan kurus, sedang kepalanya ditutupi tudung lebar. Yang luar biasa adalah lari keras dari seng keledai. Semua piaw Su mengawasi dengan tercengang. Justeru itu, seng keledai lari semakin dekat kepada mereka. Berbahaya adalah jalanan yang sempit. Setelah datang dekat, kelihatannya tak penunggang keledai itu ada seorang tua, keledainya dikaburkan terus, tidak peduli jalanan sempit. Di dalam rombongan, Cio Kli Yongji yang berada sebagai orang yang keempat, ia menunggang kuda seperti yang lainnya, kuda mereka semua seperti bersambung kepala dengan ekor. Ia memang sudah curiga, sekarang ia lihat penunggang kuda itu semakin mirip dengan Su Chowenya, cuma sebab tudung lebar menutupi muka, ia tidak bisa dapat kepastian. Selagi ia berpikir, keledai si orang tua sudah sampai di dekatnya, mendadak orang tua itu ayun cambuknya seraya berseru tolol, kau harus dihajar. Sekejap saja, cambuk telah mengenai kudanya anak muda itu, pada punggungnya, hingga kuda itu perdengarkan suaranya karena kesakitan, keempat kakinya digeraki, diangkat dan lari. Sebab finalnya kuda ini, kendali tak dapat dikuasai lagi, maka tiga kuda yang di sebelah depan kena ketabrak, hingga tiganya turut kaget dan lari juga. Dengan susah payah baharulah mereka bisa tahan kuda mereka. Leongji yang mendongkol sekali. Apakah kau tak punya matu ia menegur tanpa perdat airomania orang tua itu, yang kealingan tudung? Kenapa di tempat begini sempit Kasmi Rono gunai cambukmu? Dia hendak larikan kudanya untuk mengejar, ketika mendadakan dari belakang pelananya, ia dengar suara barang jatuh, tempo ia menoleh, ia lihat satu bungkusan pesagi empat. Ia menjadi heran dan curiga, tidak tempo lagi ia meloncat turun dari kudanya, akan jemput bungkusan itu dan segera dibukanya, dalam mana ada tulisannya, ia terperanjat berbareng malu sendirinya, air mukanya berubah. Apa yang terjadi atas dirinya Jok Leongji yang, seluruh rombongan lantas mendapat tahu, maka semuanya lantas. Berhentikan larinya kuda mereka, dan mereka yang berkewajiban melindungi Piao, sudah lantas bersiap sedia. Tetapi jalanan ada sempit, maka ada lambat untuk sekalian Piao Su menghampirkan Leongji yang. Kemudian, sesudah semua orang berkumpul, mereka turut boka surat itu, yang berbunyi Leongji, rombongan dari Chin Wiet Tiao Kio ada orang baik, pantas mereka dibantu, tetapi Chin Tiong Sam Niao bukannya orang sembarangan, tak dapat mereka dipandang enteng. Aku sendiri telah coba adu kepandayan dengan mereka bertiga. Hal barang yang lenyap di Tok Siong Kuan aku akan kembalikan, bilang pada rombongan Piao Su agar mereka jangan khawatir. Kau ada orang baru dalam kalangan Kang Ou, kau harus berhati-hati, supaya kau tidak mendatangkan malu pada kaum kita, pada gurumu. Tanda tangan dari surat itu adalah melainkan satu huruf Hau. Aku telah menduga pada Su Chou, benar dia ada Jie Su Chou wa Ye Kim Kong kata Leongji yang kemudian. Gou Piao Tau, harap kau legakan hati. Su Chou kenamaan di San Chou dan San Ye Oe, di selatan dan utara sungai besar, dia gemar membantu kawan segolongan, bagus sekali dia telah datang kemari. Rupanya Su Chou ada dalam perjalanan menyusul supek ke Cap Jie Lian Ho An O, di sini dia ketemu dengan kita, lantas dia berikan bantuannya. Hanya aku tidak tahu, siapa itu Chin Tiong Sam Niao apa? antara Chou Yai Lo O Su ada yang mengetahwinya. Chin Tiong Sam Niao yang datang bekerja ke selatan ini? Itulah aneh kata Taik Kek Liu Hang Cun. Mereka adalah tiga penjahat kenamaan dari Chin Tiong atau Siam Sai di mana segala perbuatannya telah bertumpuk bagaikan gunung. Yang jadi kepala ada Tui Ye Hang Tia Chie Tiao. Hau Tian Haui, dua su teinya adalah Giyok Bin Sin Siaw Yap Tian Lei dan Chou An Tian Au Kou Liu Seng. Karena pandainya mereka mencuri, mereka telah dapatkan gelaran itu yang berarti tiga ekor burung dari Siam Sei. Yang terliahai adalah Hau Tian Haui, yang tubuhnya sangat enteng, bersenjatakan Kim Sia Siaw Kou Pian, jarang ada tandingannya. Mereka terkenal sebagai maling berguna, sebab biasanya mereka satrukan pembesar jahat dan saudagar besar. Ada beberapa jago rimbah hijau yang bekerja di bawah perintah mereka. Selama belasan tahun belum pernah Hau Tian Haui terjatuh ke dalam tangan pembesar negeri. Selama yang belakangan ini, mereka bekerja di utara, maka heran sekarang mereka berada di selatan ini. Kalau Yan Tiaus yang hiap hadapi mereka, mereka adalah tandingan setimpal. Sekarang kita boleh melegakan hati, mari kita pergi ke Tok Siong Kuan akan menemui jago tua itu untuk terima barang yang ia hendak pulangkan kepada kita. Benar hatinya sekalian Piausu itu jadi lega, maka Ngo Chong Gie dan Suma Siu Chi yang lantas kasih perintah akan lanjutkan perjalanan mereka, tetapi supaya mereka tak terlalu menyolok mata, mereka pecah rombongan jadi dua. Jalan di muka ada Suma Siu Chiang, Ngo Chong Gie, Chio Inpo, Lou Kiantong, Ke Xiao Chuan dan Teng Kiam, dan yang belakangan. Liu Hang Chun, Ki Giyok Tong, Kim Hao O, Sun Giyok Kun dan Sun Giyok Kong serta Chok Liyong Jiang. Di waktu tengah hari rombongan ini sampai di Lusun Tiongjang. Di sini mereka hendak singgah. Menurut tukang kereta, lagi kira 60 li, mereka akan sampai di Changliong Ek, satu tempat perhentian besar di mana antaranya ada sebuah hotel Jin Hao O yang paling kesohor, bukan karena besarnya hotel, hanya disebabkan kejujuran. Si pemiliknya. Karena orang ingin ketahui, tukang kereta itu lantas menceritakannya. Pada beberapa belas tahun yang berselang, hotel Jin Hao O hampir ditutup. Pemiliknya, Hu Jin Hao O tidak sanggup meneruskannya karena rugi. Pada satu hari dia kedatangan satu tetamu, yang menunggang kuda dan bawa buntalan. Dia sambut sendiri tetamu itu. Dia memang telah perhentikan semua jongosnya, kecuali satu jongos tua yang sudah kerja lama, yang tak bisa pulang ke kampungnya yang jauh. Di hari kedua, tetamu itu pergi akan lanjutkan perjalanannya. Kebetulan jongosnya pergi ke pasar, Jin Hao O sendiri yang bereskan buntalan tetamunya itu. Di saat berangkat, tetamu itu bikin jatuh satu bungkusan kecil di luar tahunya. Jin Hao O lihat itu, ia berniat panggil si tetamu, tetapi tetamu itu sudah pergi jauh bersama kodanya yang dilarikan keras. Tidak ada jalan lain, Jin Hao O pungut bungkusan itu dibawa ke dalam untuk disimpan tetapi ia ingin tahu isinya bungkusan. Maka di dalam kamar ia buka itu. Bungkusan kecil tetapi lapi, lapis sempat. Menampak isinya, Jin Hao O kaget dan girang dengan berbareng. Itu adalah sepasang cincin permata dan sepasang gelang mutiara. Ia tidak tahu harga tapi ia duga harganya ada 8-10 ribu cil perak. Ia sedang runtuh, permata ini dapat menolongnya. Umpama si tetamu datang, ia boleh menyangkal. Toh tidak ada saksi, tidak ada bukti. Selagi Jin Hao o kegirangan, ia lihat bujangnya pulang dengan sedikit sayur. Ia terkejut. Sekarang ia melarat, besok ia hartawan tetapi. Bagaimana dengan si tetamu? Ia lihat, orang rupanya ada kuasa atau bujang yang terpercaya. Apa dia itu tidak bakal celaka? Permata itu berharga besar sekali. Jin Hao o lantas jalan mundar mandir, ia terbenam dalam kesangsian. Di atas meja ia lihat nasi dingin, yang ketutupan kertas pembungkus sobat, di atas kertas itu ada tercetak huruf yang berbunyi berbuat baik tak ada yang lihat, memikir baik ada Tian yang mengetahui, tiba-tiba ia terkejut sendirinya. Batinnya dapat pukulan. Ia insyaf, ia berbuat jahat kalau ia temahai permata itu. Ia senang tetapi si pemiliknya bercelaka. Memangnya belum pernah ia lakukan kejahatan. Maka itu, hatinya berkutat sendirinya. Sekarang aku apes tetapi belum tentu aku bakal mati kelaparan, pikir ia. Aku boleh tutup hotelku, jual rumah ini untuk berusaha lainnya, untuk pelihara anak istriku. Kenapa aku mesti celakai lain orang? Melainkan ia sangsi caranya ia harus kembalikan barang permata itu. Ia tidak tahu rumahnya si tetamu. Ketika itu, kedua anaknya ribut menangis minta makanan yang lezat, sebab katanya sayur masakan bujangnya tadi tidak enak. Mereka itu minta daging. Ah, Ia mengeluh. Untuk kebahagiaan anakku, apa halangannya aku kangkangi permata ini? Pikirannya tiba-tiba berbalik pula. Justeru itu, di luar terdengar tindakan kaki kuda berisik bersama suara memanggil Hu Chiang Kui. Suara itu keras tetapi tidak tedas, disusul oleh suara nafas memburu. Ketika ia keluar, ia lihat tetamunya yang kehilangan barang itu muka siapa pucat-pias, keringatnya membasahkan muka, kelihatannya dia ketakutan sangat. Melihat demikian, ia ingat kedua anaknya. Lagi sekali ia mengeluh, Ah, ada apa kau kembali? Cuan ia segera sambut tetamunya itu. Ia paksa tertawa. Silahkan masuk. Kau boleh ambil kamarmu, yang masih kosong. Aku bukannya hendak bermalam di sini, aku ada orang bakal mati kata tetamu itu sambil meringis. Chiang Kui. Tidak seharusnya aku bicara tetapi aku toh mesti omong juga kepadamu, aku hendak mohon pertolonganmu. Tadi aku kehilangan satu bungkusan kecil, itulah bungkusan yang merupakan jiwaku, jiwa serumah tanggaku, bila mana aku tak dapatkan itu pula. Jin Hao hampir tidak berani awasi tampang orang. Apakah kau kehilangan bungkusan persegi empatia? Tanya. Ya, benar, benar sahut tetamu itu, Tio Tat namanya. Apakah kau lihat itu? Ia jadi sangat bernapsu. Benar, aku lihat itu. Cuan jangan ibuk, mari duduk dulu. Tio Tat nampaknya jadi sabar, ia masuk dan duduk. Jin Hao sudah lantas ambil putusan, ia keluarkan bungkusan permata itu yang terus ia serahkan pada tetamunya. Menampak bungkusannya, yang isinya tak kurang suatu apa, Tio Tat menangis, ia jatuhkan diri di depan pemilik hotel itu, akan manggut. Ciyang Kui, kau adalah penolong jiwa serumah tanggaku, kata ia. Biar bagaimana, tidak nanti aku lupa ibu dimu ini. Jin Hao mengasih bangun. Jangan berbuat begini, ia mencegah. Sebenarnya itu barang siapa dan hendak dibawa kemana? Tio Tat suka berikan keterangannya. Ia menutur bahwa ia adalah hambanya Seng Taijin, Pek Pan Bengkel Nasulam di Hang Chiu, bahwa ia diperintah pergi ke Pak Hia akan antarkan permata itu pada putri kedua dari Seng Taijin, yang menikah kepada keluarga Kim Taijin. Nona itu ada sangat disayang ayahnya, sebab dia jarang pulang, Seng ayah sering kirimkan barang berharga kepadanya. Aku tidak nyana permata itu lenyap tak keruan paran, ia lanjutkan. Aku tidak bisa buron kalau aku buron, tentu ayah bundaku, anak istriku, semua saudaraku, bakal celaka. Maka sebisa aku kembali, akan mencari permata itu. Aku bersyukur, Ciyang Kui, kau ada seorang jujur, kau seperti hidupkan pula padaku. Aku ada punya simpanan 500 tel, tolong kau terima ini, untuk besarkan usahamu. Biarlah kita jadi sahabat hidup dan mati. Jin Hao tidak sangka orang ada demikian berbudi, tetapi ia tidak suka terima uang itu, ia menampik. Jikalau aku inginkan uangmu ini, apa bukan lebih baik aku kangkangi permata ini, kata ia. Dengan permata ini, meskipun tidak untuk setengah hidupku, namun buat 4-5 tahun aku akan hidup senang. Maka marilah kita menjadi sahabat saja. Di belakang hari, apabila kau niat membantu aku, itu waktu tidak nanti aku menampiknya. Putusannya Jin Hao sudah pasti, Tiotat tidak sanggup ubah lagi. Pemilik ini tetap menolak, walaupun Tiotat nyatakan ia tahu dia berada dalam kesukaran karena mundurnya perusahaan hotel itu. Maka di akhirnya, ia jadi sangat terharu, dengan air metu berlinang ia ambil selamat berpisah dari pemilik hotel itu, yang dalam sekejap jadi seperti saudara angkatnya. Dalam perjalanan lebih jauh, Tiotat sampai di Pak Hia dengan tidak kurang suatu apa, setelah selesaikan tugasnya, kepada nonanya ia tuturkan pengalamannya di tengah jalan. Nona sengkagumi kejujurannya Hu Jin Hao, ia serahkan seribu tel perak untuk dihadiahkan pada pemilik hotel itu. Tiotat tidak mampir dulu di Chang Leong Ek, ia pulang langsung ke Hang Chiu, untuk serahkan tugasnya kepada Seng Tai Jin dan kepada siapapun ia ceritakan pengalamannya tentang kejujurannya Jin Hao. Tok Pan ini sependapat dengan putrinya, untuk hargai Jin Hao, ia pun memberi hadiah seribu tel. Maka di akhirnya, setelah minta cuti, Tiotat baharulah pergi ke Chang Leong Ek di mana ia sampai dengan terkejut bukan main. Pintu hotel telah dikunci. Ia lantas mencari keterangan, ia dapat ketahui bahwa hotel sudah ditutup, Jin Hao tinggal di belakang, jarang keluar. Ia lantas ketok pintu. Sampai lama, baharu Jin Hao muncul. Ia heran lihat pemilik itu seperti jadi tua 2-3 tahun sedang mereka berdua berpisah baharu 3 bulan. Kau baik, saudara kata Tiotat sesudah mereka saling memberi hormat. Sebetulnya aku ingin segera tengok kau tapi kewajibanku belum selesai, maka baharu hari ini aku kembali pula. Kenapa perusahaanmu ditutup? Jin Hao menghela nafas. Mari bicara di dalam, kata ia. Dan ia perkenalkan tetamunya pada istrinya. Kemudian ia tuturkan, kesukarannya tidak dapat diatasi, ia hendak jual hotelnya itu. Ia kata, kalau saudara itu datang lagi 2 hari, mereka tentu tidak akan dapat bertemu. Ia tinggal terima uang saja. Tiotat terharu tetapi ia bersyukur datangnya belum terlambat. Inilah kebetulan, kata ia, yang terus sampaikan hadiah dari Seng Sio Chia dan Seng Tok Pan, yang hargai pemilik hotel ini. Malah Seng Tai Jin ingin saudara datang. Padanya di Hang Chiu begitu lekas perusahaanmu sudah dibangunkan pula. Tadinya Jin Hao tampik hadiah itu tetapi Tiotat memaksa, sampai ia dapat dikasih mengerti, maka ia haturkan terima kasihnya. Karena ini, Jin Hao batal jual hotelnya, ia bayar semua hutangnya, ia bangunkan pula perusahaannya seraya tambah banyak kamar. Tiotat bantu mencari jongos yang cerdik dan pandai bekerja, ia bantu mengurus juga, hingga kemudian hotel itu jadi maju. Ia telah gunakan tempo beberapa bulan, baru ia pulang ke Hang Chiu, akan sampaikan laporan pada Seng Tok Pan. Demikian lelakonnya Hu Jin Hao, hingga semua Piao Su turut mengaguminya. Di Tiong, Yang, rombongan ini tetap menjadi dua. Rombongan pertama singgah di rumah makan Ip Cui Lao yang kesohor, rombongan kedua di Cip Ho. Di rumah makan Cip Ho ini, pelayanan ada sempurna sekali. Sehabis dahar, Leong Jiang berdiri di pintu luar, lantas yang Tuk Kim Hao hampirkan dia, yang ditanya kenapa nampaknya kurang gembira. Rupanya Kim Lao Su pun demikian, kalau tidak, kenapa Lao Su sudah dahar begini cepat Leong Jiang baliki. Kim Hao tertawa, lantas ia bicarakan lain urusan. Ketika itu, di situ ada satu tetamu lain yang mirip orang dagang, pakaiannya sederhana, dia rupanya mau keluar. Dari itu, Leong Jiang dan Kim Hao mesti membagi jalan. Justeru itu di depan rumah makan lewat dua penunggang kuda, yang kudanya dikasih lari keras. Melihat mereka itu, Kim Hao dan Leong Jiang terkejut, keduanya saling mengawasi. Mereka toh orangnya Hau Tian Hui. Mereka saling tanya, dengan pelahan. Mereka bernyali besar sekali berani menguntit terus pada kita. Kim Hao penasaran, dia ingin mengejar, tetapi Leong Jiang cegah padanya. Maka dengan mendongkol ia putar tubuhnya tiba-tiba Leong Jiang berseru. Eh, Kim Lao Su, dari mana datangnya surat ini? Nyelip di tangan baju ada selembar kertas. Maka menampak itu, Kim Hao jadi gusar sekali. Dia terlalu menghina ia berseru, air mukanya muram. Surat itu ringkas bunyinya, Hu Ao Tian Hui dari Siam Sei yang pelajarannya belum sempurna dengan ini mengundang untuk lakukan pertempuran yang memutuskan di Tok Xiong Kuan. Alamat surat ada diaturkan kepada Yan Tiao Xiang Hiap. Tangannya Kim Hao bergemetar. Surat itu bukan diserahkan pada Jok Leong Jiang, si cucu murid, hanya kepada dia, benar itu ada satu penghinaan. Di dalam hatinya ia janji, satu kali ia mesti tempur burung dari Siam Sei itu. Leong Jiang lantas pimpin tangannya busu ini, untuk diajak masuk di mana orang baharu habis bersantap dan sedang cuci mulut. Kenapa, Kim Lo O Su tanya Tiat Kieliki Giyok Tong, yang lihat tampang orang yang muram itu. Orang telah rubuhkan aku, sahut Kim Hao O dengan masih mendongkol. Semua orang jadi heran, mereka saling mengawasi. Ciyok Su Hu, bagaimana sebenarnya orang tanya? Leong Jiang. Leong Jiang tuturkan caranya surat didapatkan, kemudian ia tunjuk surat itu. Semua orang lantas baka suatnya Hau Tian Haui, akhirnya semua utarakan kegusaran mereka. Taik Kek Liu Hang Chun, yang lebih sabar, lantah hunjuk baiklah mereka lekas berangkat ke Tok Siong Kuan, akan tengok keadaan, mungkin di sana mereka bisa ketemui kepala Cinti Yong Sam Niaw itu, gusar saja tidak ada fadahnya. Pikiran ini dapat kesetujuan, lantas orang melakukan pembayaran, terus mereka berangkat dengan larikan kuda mereka. Jalan besar ada ramai tetapi mereka pandai pegang kendali. Selagi mereka mendekati sebuah rumah makan besar, tiba-tiba dari sebuah gang muncul seorang tua dan kurus yang pakaiannya rombeng, begitu kudanya Liu Hang Chun lewat, dia rubuh terguling. Cio Kli Yong Ji yang larikan kudanya di belakang Liu Hang Chun, ia lihat orang rubuh, ia kaget hingga ia keluarkan suara tertahan, ia coba simpangkan kudanya supaya tidak kena injak orang tua itu, yang menjerit aduh karena orang tua itu bergulingan, debu mengebul naik. Empat busu lainnya pun coba egos kuda mereka, ke kiri atau ke kanan. Apalacur, kudanya Liu Kun kena dupak satu pedagang arak gelar hingga meja terbalik dan araknya berhamburan. Selaka berteriak si tukang arak, yang loncat ke depan kudanya si anak muda, untuk ditahan. Hi, kau mau apa membentak Liu Kun, yang kedut lesnya, hingga kudanya berlompat maju, sesudah mana, ia loncat turun dari kudanya itu akan hampirkan si tukang arak, yang ia jambak sambil ia kata kalau perlu aku nanti ganti kerugianmu, tetapi jangan kau main gila. Karena kejadian itu, lantas banyak orang berkerumun, tetapi si orang tua telah lenyap entah kemana, sampai Leong Jiang yang awas pun tak melihat caranya orang tua itu angkat kaki. Semua busu juga turun dari kuda mereka, akan hampirkan si tukang arak. Dia ini masih saja ribut minta ganti kerugian, laganya menjemuhkan. Kurang ajar Leong Jiang membentak seraya jambak dada orang. Hayo diam! Tukang arak itu kesakitan. Jangan kurang ajar, Giyok Kun kata. Aku nanti hajar kau, aku tidak takut perkara. Ia keluarkan uang perak hancur seharga 3 tel, ia lempar itu ke tanah. Ini aku ganti ia kata. Jikalau kau masih ngoce, aku nantilah berapadamu. Kemudian ia menoleh pada Leong Jiang dan berkata, aku lihat orang tua itu bukan orang baik. Mari kita susul buat dengar keterangannya. Benar, Sun Lo Su, mari kita kejar dia Leong Jiang. Jawab, pikiran ini dapat kesetujuan umum, maka semua lantas loncat naik ke atas kuda mereka. Tetapi berbareng dengan itu, dari antara orang banyak ada terdengar sindiran. Makhluk harus dihajar. Hektometer, murid orang gagah, kiranya begini sewenang perbuatannya, pandang jiwa manusia seperti rumput saja. Jikalau berani main gila pula, kau semua harus dihukum. Leong Jiang semua dengar itu, tetapi Leong Jiang sendiri yang berpaling dan mengawasi, ia tidak lihat tampang yang dikenal di antara orang banyak dari mana suara tadi itu datang. Sudahlah, kata ia kemudian. Rupanya ini kembali ada suco aku. Agar orang tidak tertawakan kita, marilah. Belum Leong Jiang berangkat, atau ia lihat dari arah Ip Cui Lau mendatangi Go Chong Gie dan rombongannya, mereka tidak bicara satu dengan lain, mereka cuma saling mengasih tanda rahasia, lantas kedua pihak berangkat, rombongannya Go Chong Gie jalan terlebih dahulu dan menantikan di luar dusun. Kedua pihak bertemu di tempat yang sunyi, akan tuturkan pengalaman masing-masing. Sudah, Chong Gie bilang. Kita tak usah berlaku sungkan lagi. Entah siapa yang bayarkan uang makan kita? Liu Hang Chun bengong. Siapa yang bayarkan pihakmu? Ia tanya. Aku kira Chiok Suhu, Chong Gie jawab sambil ia awasi Liu Hang Jiang. Jong Os bilang, pembayarnya ada satu anak muda. Kalau bukan kau, Chiok Suhau, habis siapa? Kedua pihak tercengang. Tetapi Liu Hang Jiang sendiri tidak terlalu heran, karena ia tahu baik kejenakaannya kedua sucounya atau kakek guru. Sekarang kita waspada saja akan lihat siapa yang sedang main kepada kita itu, kata Chong Gie kemudian. Ia melihat ada orang yang lagi mendatangi. Kedua pihak lantas saja berangkat pula, dengan tetap berpisahan. Sampai lohor baharu mereka tiba di Chang Leong Ek, yang letaknya di tepi gunung, dekat dengan air, di sekitarnya banyak pohon syong dan pek, jalan besarnya dua, depan dan belakang. Rombongannya Leong Jiang menuju ke jalan belakang. Hari sudah maghrib, dusun ada ramai, banyak orang dan kereta yang singgah. Gou Chong Gie mencari hotel Jin Hao, untuk sekalian tengok hotel kenamaan itu. Ia dapatkan sebuah hotel besar, segalanya bersih, kecuali papan mereknya, yang hurufnya mulai guram. Ia disambut dengan manis oleh dua jongos, yang rupanya segera kenali ia ada rombongan pihak, Piao Su yang mengantar Am Piao, Piao Gelap. Juga pekarangan dalam ada lebar, di mana antaranya ada meja dan kursi untuk tetamu berangin. Chong Gie pilih ruangan kecil sebelah timur, yang suasananya sunyi, di situ ada lima buah kamar, sedang Lou Kiantong dan Teng Kiam segera periksa sekitarnya ruangan dengan berpura miliat. Semua peti Piao ditaruh di dua kamar barat dan timur, masing-masing terjaga separuh Piao Su. Tukang kereta dan pegawai ambil dua kamar sebelah timur. Kedua saudagar ambil satu kamar sendiri. Sehabisnya bersantap, Ke Siao Coan tanya Jongos apa ia boleh menemui pemilik hotel yang kesohor jujur. Jongos bilang boleh tetapi rada sulit, sebab sudah sekian lama majikannya itu bertempat sendirian di ruang belakang. Di mana dia tuntut penghidupan sebagai orang suci, hingga sekalipun orang dalam jarang menemui padanya. Maka Jongos itu mengaturkan terima kasih saja. Siao Coan pun tidak menaksa. Malam itu selewatnya jam dua, Suma Siu Chiang Peri keluar untuk meronda. Ia pun naik ke genteng. Kemudian kembali ke kamar, akan beritahukan Go Chong Gie bahwa tidak tampak apa yang mencurigai. Chong Gie berlega hati, tetapi kemudian ia utarakan bagaimana ia telah persulit rombongan Hoa Yang Pei itu disebahkan gengguannya Chin Tiong Sam Niao. Jangan bilang begitu, Go Jieko, kata Chiyo Inpo. Kita ada dari satu kalangan, sudah sepantasnya saja kita saling bantu. Aku harap kau tidak sungkan. Pun mengenai sikap luar biasa dari kedua ketua na, aku harap kau tidak sangsi. Kau baik sekali, Chiyo Lo Su, kata Chong Gie. Piao Su ini belum sempat bicara lebih jauh, atau dari luar kamar ia dengar orang tertawa dingin dan kata orang Song Gie, kau benar. Si orang katisina tidak ada artinya. Aku hendak pinjam suatu apa darimu, mari kau keluar. Chong Gie semua terkejut. Tidak disangka, penjahat berani datang pula. Jaga Piao, jangan bergerak ia pesan setelah ia segera, padamkan api. Cepat sekali, tanpa berisik, orang telah menjaga. Kemudian dengan jalan dari jendela belakang, Chong Gie pergi keluar, ia bekal sebatang toya. Kesiao Chuan, dengan bersenjatakan lian ko chio, turut keluar juga. Tetapi mereka keluar dengan sia, tidak ada musuh yang diketemukan. Maka akhirnya, mereka kembali ke dalam. Nyalakan api, kata Chong Gie ketika ia baharu sampai di jendela ia. Kesiao Chuan tarik daun pintu angin. Waktu itu, Teng Kiam dan Lou Kiantong muncul dari kamar timur dan barat, mereka bekal gegaman masing-masing. Kedua pihak menuju ke pertengahan dengan berbareng. Dengan tiba-tiba ketiganya terperanjat. Kiantong dan Teng Kiam pun berseru siapa kau? Duduk di kursi pertama dari meja Pat Sianto ada satu orang tua yang tubuhnya kurus, yang romannya dapat dikatakan aneh. Tapi kapan ia sudah melihat tegas? Kesiao Chuan cegah dua kawannya jangan turun tangan. Orang sendiri dan ia sendiri segera hampirkan orang tua itu di depan siapa. Ia memberi hormat sambil berlutut seraya mengucap, T.E.K.O. Tidak tahu Susiok datang, harap maafkan. Lou Kiantong dan Teng Kiam berdiri diam, mereka heran. Itu waktu yang lain pun sudah lantas muncul, hingga mereka bisa lihat orang tua itu masih duduk bercokol, tetapi dia sudah lantas goyang tangannya seraya kata bangun, jangan banyak peradatan. Siaw Chuan berbangkit, ia lalu perkenalkan Cong Gie dan Suma Siu Chiang. Elo Ocian Pue, maafkan kami, kata kedua Piao Su, yang lantas memberi hormat sambil berlutut juga. Jangan banyak peradatan, J.E.W.I.E., kata si orang tua, ialah A.Y.K.I.M.K.N.H.O. Aku si orang tua memang paling gemar bersendagurau, maka itu harap kau maafkan aku bahwa tadi aku sudah main. Kedua Piao Su itu lekas berbangkit. Sebaliknya, Lo Ocian Pue, kata Cong Gie. Sebaliknya, kami yang mesti mengaturkan terima kasih pada Lo Ocian Pue, yang sudah sudi membantu kami. Kanyi tidak tahu apa salah kami terhadap Hau Tian Hui, maka ia sudah datang untuk mengganggunya. Selanjutnya kami membutuhkan bantuan lebih jauh dari Lo Ocian Pue. Nah Hau bersikap tawar. Masih saja kau berlaku sungkan, kata dia dengan tajam. Kita ada orang Keng O, apabila kau pandang aku sebagai sesama, jangan kau sungkan. Cong Gie Bung Kam. Gou Piao Tau, harap kau mengerti, si Yau Coan turut bicara. Beginilah tabiatnya susiwaku yang gemar min. Memang kita tidak perlu pakai terlalu banyak adat peradatan. Nah Hau tertawa. Eh, bocah, kau buka rahasiaku ia tegor keponakan murid itu. Hayo, kau beberlah semua rahasiaku. Orang semua berdiam, walaupun orang tua ini ngoceh saja. Suma Siu Chi yang sudah lantas menuangkan secangkir teh, ia bawa itu ke depan Nah Hau. Baharu saja cangkir ia hendak letaki, tiba ia lihat satu bayangan berkelebat turun di depan pintu angin, selagi yang lainnya terperanjat, ia sudah lantas menyambit dengan cawan tehnya. Sedetik kemudian, cawan jatuh ke lantai dan pecah disusuli dengan Ucapan dari luar sahabat, kau baik sekali, aku mengaturkan terima kasih. Semua piausul lainnya berlompat keluar, tapi Nah Hau menjaga. Jangan berisik, kata jago tua ini. Si kunyuk tahu aku si tua bangka ada di sini, tidak nanti dia berani main gila. Lalu ia menggapai keluar, ia kata Liong Ji Yee, kau masih belum mau masuk, kau tunggu apa lagi? Aku niat masuk tetapi aku khawatir, demikian jawaban dari luar. Semua piausu dan busu batal bergerak, mereka mengawasi keluar dari mana segera muncul satu orang, yalah si Yau Hiap Chiyok Liong Jiang, di bebokong siapa ada tergendol satu bungkusan persegi panjang. Melihat bungkusan itu, hatinya sumasyu jiang berjekat. Itulah bungkusan mirip dengan yang telah tercuri penjahat. Tapi ia diam saja. Liong Jiang lantas kasih hormat pada semua orang. Chiyong Wee Loosu, maafkan aku, ia kata. Gou Chong Yee dan sumasyu chiyang sebenarnya tidak puas, tetapi mereka bersikap hormat dan manis. Mereka lihat Liong Jiang letaki bungkusannya di atas meja. Karena ini, mereka memikir untuk tanya dan tegasi itu. Ah, aku lupa tiba kata si orang tua seraya. Ia berbangkit. Eh, anak, mari aku kasih tahu supaya tidak gagal. Ia lirik ke enam Piausu dan Busu, lalu ia tambahkan inilah rahasia, mari ikut aku. Liong Diang menyahutnya, lantas ia ikut suco itu ke dalam. Kau tinggalkan barang di situ, apa hatimu tenteram? Tiba kata si orang tua, yang mengawasi bungkusan di atas meja. Cucu murid itu tidak menjawab, ia hanya jemput bungkusan itu. Mereka pergi ke dalam kamar ujung timur. Chong Yee bernam berdiri diam, mereka tidak berani ikut masuk, mereka pun bungkam. Dari dalam kamar, mereka dengar kata yang tidak jelas. Tidak lama, Nah, 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 Dia ini masih pegangi bungkusannya. Taik ke Liuhang Chun tak dapat tahan sabar lagi. Susyok, kata ia, Susyok bilang kami harus tunggu di Tok Siong Kuan untuk dapatkan kembali barang yang hilang, apakah barang itu telah Susyok dapatkan? Benar, Sahut Jiye Hiap Nah Hao. Barang itu aku telah rampas pulang tetapi Hao Tian Haui tentu tidak mau mengerti, dari itu aku ubah sikapku untuk suruh Liong, Tong Jye kembalikan itu padamu. Begitulah aku datang sendiri. Dugaanku benar, si Kunyuk tidak mau mengerti, dia kuntit aku selama 20 li. Sebetulnya Liong Jye jalan duluan, apa mau, aku telah dulu ia sampai di sini, ini anak makin lama makin malas. Liong Jye yang tidak puas tapi dia diam saja. Gaut Piausu, kata Nahao pada Chong Jye, sekarang aku telah ambil putusan untuk layani si Kunyuk Tuyehang Tia Chie Tiau Hau Tian Haui, aku ingin pastikan dia sebetulnya Kunyuk Tulen atau Kunyuk Palsu, karena ini, barang ini aku antarkan separuh sebagai umpan, untuk pancing dia. Liong Jye, sekarang kau buka bungkusan itu, kasih Gaut Piausu dan Suma Piausu periksa, isinya cocok dengan daftar atau tidak. Barang berharga sangat besar, kita sendiri ada si telur gundul, kita tidak sanggup mengganti. Bicara terus terang, sanak tinggal sanak, uang tinggal uang, sahabat tinggal sahabat, tetapi urusan mesti dibereskan secara umum. Kita merantau dengan andalkan pundak kosong, meski demikian, nama kita ada lebih berharga daripada emas, aku takut untuk orang punya mulut merah dan lidah putih, lidah bisa tindih orang sampai mampus. Benar tidak, Liong Jye? Liong Jye yang tahu maksud su cowinya yang ngoce tak keruan itu, ia ingin tahu, Gaut Chong Gye dan Suma Siu Chiang dapat menerka atau tidak. Benar kedua Piausu itu ingin lihat isinya bungkusan, bukan karena mereka sanksikan si orang tua, itu melulu ada keinginan belaka untuk memperoleh kepastian. Ini pun ada perasaan umum di antara orang yang menghadapi pengalaman sebagaimana mereka. Melainkan mereka tidak berani minta, mereka khawatir si orang tua gusar dan pergi. Kalau itu sampai terjadi, mereka malu sekali. Bukankah mereka telah dibantu dan sekarang mereka tertolong dari kesukaran? Liong Jye yang sudah lantas buka bungkusan itu. Mereka lihat, bungkusan ada rapi seperti asalnya. Ah, loociampu emustahil kami tak percaya kau, kata Chong Gye sambil paksakan tertawa. Kita ada orang kang ou, kita mesti jujur satu dengan lain. Ia jemput peti barang berharga itu, untuk dibawa masuk ke dalam kamarnya, selagi memegang, ia mencoba mentimang, beratnya sama atau tidak, kemudian hatinya jadi lega betul. Ketika ia balik keluar, ia hendak tanya si orang tua, bagaimana caranya dia rampas pulang peti itu dari tangannya Chin Tiong Sam Niaw, tetapi na hao adului ia kata pada Liong Jye yang Liong Jye, lekas kembali ke hotel, suruh mereka segera siap untuk pergi ke Tok Siong Kuan, akan berkumpul di sana. Chin Tiong Sam Niaw sudah. Tantang aku, di sana kau boleh menonton keramaian, apabila kau terlambat, tak dapat aku menantikan. Kalau begitu, izinkan T.E. kau berangkat lebih dahulu, kata Liong Jye yang sambil manggut. Kemudian ia kasih hormat pada semua piaw susraya bilang maafkan, Chin Tiong Niaw, tak dapat aku temani kau sekalian, terus ia bertindak. Suma Siu Chiang menyusul untuk mengantarkan, tapi ia bilang kau lelah, Chin Tiong Suhu. Belum lagi kau minum, bagaimana kau sudah mau berangkat pula? Urusan ada penting, biar lain kali saja kita berkumpul dan minum, sahut Liong Jye yang. Silahkan kembali, Suma Loosu. Ia kasih hormat pada piaw su ini, ia menindak keluar pintu, akan lantas mencelat ke atas genteng di mana ia lenyap dalam sekejap. Suma Siu Chiang terpaksa balik, bersama Ngo Chong Gia ia tetap bingung memikirkan kelakuan aneh dari A.Y. Kim Kong. Silahkan duduk, kemudian Naha O.O. undang semua piaw su. Ngo Piao Tau, Chin Tiong Sem Niaw, coba ganggu kau, apakah kau bisa terangkan padaku sebabnya? Apa memang ada ganjilan di antara kau kedua pihak atau mereka cuma temahai piaw yang berharga, hingga mereka lupai kehormatan kaum Kang O? Sebenarnya di antara kedua pihak tidak ada ganjilan suatu apa, jawab Ngo Chong Gia. Kami bekerja di selatan, daerahnya Chin Tiong Sem Niaw di Su Chauan dan Siamsai. Aku percaya mereka hanya mengarah piaw belaka. Syukur Loh O.Ciam Pue telah tolong kami, tetapi walaupun demikian, kami sudah rubuh, maka itu, sehabisnya serahkan tugas ini. Kami hendak melepas undangan antara rekan untuk bikin perhitungan dengan mereka itu. Jikalau asalnya tidak ada permusuhan, teranglah mereka itu sangat menghina, berkata Naho Aku bisa mengerti kau bersakit hati, sahabat Ngo. Mereka telah tantang aku, biarlah aku wakilkan kau sekalian. Aku tidak akan kasih hati pada mereka itu. Umpama mereka tahu diri, mereka tidak datang ke Tok Siong Kuan, itu ada baiknya untuk mereka. Tetapi mereka pun angkat nama bukan dengan gampang, aku masih pikirkan itu dari itu, aku harap aku tak dipaksa nanti berbuat keterlaluan. Loh O.Ciam Pue benar, bilang Chong Ye. Kami tahu diri tidak berkepandaian tinggi, kami tidak berani ganggu siapa juga, tapi Cinti Ong Sam Niau keterlaluan, apabila kami diam saja mereka pasti akan pandang kami secara terlebih hina pula. Turut aku, silahkan Loh O.Ciam Pue layani mereka, kami yang bertanggung jawab, kami ikhlas umpama kami mesti rubuh habisan. Kau benar, Loh O.Ciam, kata A.Y. Kim Kong sambil tertawa. Kita sebenarnya tidak niat ganggu orang tetapi orang ada berhati buruk, ini ada sama dengan halnya manusia tidak niat celakai hari mau, hari mau ingin celakai manusia. Tentu saja, apabila terpaksa, kita mesti layani mereka. 8. Teng Kiam niat sambut katanya orang tua itu ketika dengan mendadak Nahao menjurah ke pintu angin dan manggut sambil berkata sahabat, kau datang terlambat menyusul mana, sebelah tangannya pun terayun, lalu tertampak sebuah sinar perak melesat ke jendela, menembusi jendela itu sambil menerbitkan suaranya ring, menerbitkan suara pelahan di luar, segera sirap. Setelah itu, segera jagot tua ini goyangi tangan pada orang banyak untuk mencegah mereka bergerak. Kemudian, meneruskan gerakannya, dengan kibasan tangan, ia padamkan pelita. Teng Kiam dan Loh Kiantong tidak diam saja, mereka bergerak untuk melindungi barang mereka. Nahao telah berlompat ke pintu, pintu baharu terbuka sedikit atau ia sudah loncat keluar, mencelat ke tembok di ujung selatan, gerak-gerakannya adalah huian choan lim atau burung walet menembusi rimba.